Kepada malaikat-malaikatnya Yang mana malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia Allah ciptakan manusia yang pertama Nabi Adam Kemudian Allah berkata kepada malaikatnya Inni ja'ilun fil ardi khalifah Aku jadikan di muka bumi kata Allah khalifah Seorang pemimpin kata Allah subhanahu wa ta'ala Pekasar itu malaikat pun berkata kepada Allah Mereka mengatakan Ya Allah Apakah engkau ingin menciptakan satu makhluk Yang mungkin bakal membuat kekacauan di muka bumi Yang akan saling merumpahkan darah di muka bumi Apakah tidak cukup dengan kami ya Allah Para malaikat-malaikatmu Yang setiap saat bertasbih dan mengagumkanmu Kita malaikatmu setiap saat cuma ibadah padamu ya Allah Sebab malaikatmu Diciptakan cuma buat ibadah doang sama Allah Ada malaikat yang dikiptakan cuma tukang di baca salawat Yaudah baca salawat dan mulai dikiptakan sampai hari kiam Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah dikiptakan cuma untuk sujud Maka setiap dikiptakan oleh Allah dia sujud dan gak bakal bangun dari sujudnya sampai hari kiamat Jadi ini tugas malaikat ibadah Maka malaikat mengatakan ya Allah apakah gak cukup dengan kita Para makhluk-makhluk yang suci Yang tidak pernah berbuat kerusakan Yang tidak pernah berbuat onar Yang tidak pernah saling merumpahkan darah Kerjaan kita cuma ibadah padamu ya Allah Maka Allah pun menjawab Eh malaikat jangan sombong dulu katakan Allah Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui Lihat disini hafiri Malaikat kurang suci apa Malaikat kurang bagus gimana Ibadah luar biasa Gak pernah maksiat sama sekali Adakah malaikat yang pernah bergosip Adakah malaikat yang bergosip Kalau ada sekali ya Gak ada ya Kalau orang gosip banyak kan Banyak Nah semua kan orang sini Artinya Para malaikat ibadah luar biasa Suci bukan lain Tapi tetap Allah mengatakan ya malaikat Kesukian bukan dari sini saja Tapi lihat ini Nabi Adam alaihissalam Apa yang dilakukan Allah Dan jika Allah ciptakan Nabi Adam Maka Allah nyatakan Wa'allama'adamal asma'akullaha Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam Nama-nama benda saudara sekalian Semua nama benda yang ada di bumi Dan nama benda yang ada di langit Itu Nabi Adam tahu betul Dengan detail Setiap nama Tidak satupun yang direwankan Sehingga Begitu Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah Perbedaan antara Nabi Adam dengan malaikat Malaikat boleh ibadah banyak Tapi Nabi Adam punya ilmu saudara sekalian Disini yang bakal kita kutip Maka ketika Nabi Adam dikumpulkan bersama Para malaikat-malaikat Allah Maka Allah tunjukkan kepada seluruh malaikat Benda-benda yang ada di langit Dan benda yang ada di bumi Allah tampakkan di mata para malaikat Kemudian Allah pun mengatakan Hei malaikat-malaikatku Ambi'uni bi'asma'i ha'ulai'in kuntu minaswa'ligi Hei malaikat-malaikat Tolong sebutkan nama-nama benda yang ada di hadapan kalian Jikalau kalian memang benar atas ucapan kalian Lebih akdal daripada manusia Maka malaikat kan gak pernah pelajar sebelumnya Tahunya cuma ibadah saudara sekalian Maka malaikat pun mengatakan Subhanaka La'ilmalana Illa ma'allamtana Innaka antal alimun Hakim Malaikat nyerah saudara sekalian Ya Allah kita gak tahu apa yang ada di hadapan kita Kita nyerah Yang kita ngerti cuma kau ajarkan doang ini Semua kita gak faham nih Kita tahu aja cuma ibadah Tahu aja cuma tasbih Tahu aja cuma tahlil Tahu aja cuma dikir Tahu aja cuma sujud Tahu aja cuma ibadah ini dan itu Ini yang ada di hadapan kita Kita gak tahu ya Allah Maka Allah pun berkata kepada Nabi Adam Adam Sekarang giliran Sebutkan nama-nama benda di hadapan malaikat Maka mulai Nabi Adam berdirimu Disebutkan nama benda Satu demi satu di hadapan malaikat Sampai malaikat semuanya terkagum-kagum pada Nabi Adam Lalu apa yang terjadi? Lihat ayatnya Lihat ayatnya Allah nyatakan Ketika Allah Perintahkan kepada mereka Untuk sujud pada Nabi Adam Maka mereka langsung sujud pada Nabi Adam Hormat Karena ilmunya Nabi Adam Ini Guru kita Al-Habir Zain bin Ibrahim bin Semed Di Madinah sana Cerita kepada kita Kalau ini Nabi Adam baru ngerti Baru diajarkan sama Allah Cuma nama benda Cuma nama benda Itu malaikat kabungnya luar biasa Lalu bagaimana kalau bapak ibu sekalian Belajarnya bukan nama benda Tapi pelajarnya nama Allah Yang kita pelajari syariat Allah Yang kita pelajari ilmu fikir Yang kita pelajari cara ibadah yang benar Maka tentunya Malaikat bakal lebih kagum lagi kepada kita semuanya Saudara sekali Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis Kata Rasulullah S.A.W Innal malaikat Latadau admihataha Litaribil ilim Ridhan bima yasna Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Membentangkan sayap mereka Untuk diinjak-injak oleh para penuntut ilmu Dan mereka ridha Apapun yang dilakukan oleh para penuntut ilmu Artinya bu Nih saya malaikat yang mahasuci Yang bersih Yang luar biasa Tapi untuk penuntut ilmu Bukan buat ulama Baru untuk penuntut ilmu Itu malaikat membentangkan sayapnya Silahkan injak saya Kuhe para penuntut ilmu Artinya penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu Bu Kita terus terang Kalau sahabat Allah buka hijabnya Kita bakal lihat sayap malaikat lagi dibentangkan di atas kita Ibu jalan dari rumah kemari Dengan niat hadir ke majlis ilmu Dengan niat hadir ke majlis isrami eras ini Itu Allah Memerintahkan malaikat ayu Bentangkan sayap kalian Biar diinjak oleh para penuntut ilmu Biar diinjak oleh para penuntut ilmu agamaku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Artinya pak Kita jalan di atas karpet sayap malaikat Allah Hebat gak kita Biasanya kan kalau orang VAV itu dibentangin karpet merah Turun dari mobil bentang karpet merah Mau naik pesawat karpetnya merah Mau masuk istana karpetnya merah Kita waktu mau masuk itu karpet Mengindip itu karpet dilarang sama ajudan Hei gak boleh Minggir Ini cuma orang VAV itu Kita menginjak Enggak boleh Ini khusus presiden Ini khusus artis Ini khusus pejabat Ini siapa Pejabat muka Terus menginjak karpet merah Enggak boleh Terus terang Kita gak usah ambil hati Yang kayak beginian Raku Kalau gak bisa menginjak karpet merah Di istana Klik karpet merah Di pasar Ukuran 1 meter Taruh depan rumah kita Kita mau injek Injek karpet pun boleh Boleh Arti kalau minjek karpet merah Siapapun bisa Tapi minjek karpet Yang mereka Siapa bisa Kalau bukan kita Maka disini Lihat kemuliaan ini Baru penuntut ilmunya Belum ulamatnya Maka ini perlu kita pelajar Ilmu agama Allah Jangan sungkan Untuk ilmu agama Allah Walaupun kita belajar Ini cuma alif bakta Saudara sekadar Tetap dimuliakan Allah Tetap dihormati oleh Allah Makanya disebutkan Di dalam hadith Tata Rasulullah Kanimah Tertinggir Al-Jannah Harta yang kita dapatkan Dari majlis-majlis Kayak begini Adalah Sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka duduk Kita belajar Ilmu agama Allah Belajar Walaupun kita gak paham Begitu duduk Kita tidak menampunan Allah Lalu bagaimana Kalau kita memahami ilmu Kalau kita ingatkan ilmu Dan kita ajarkan Pada keluarga kita Itu ilmunya Pahlaknya Bapak berlipat ganda Saudara sekadar Dan juga Ingat Belajar ilmu agama Allah Itu bu Gak cukup Cuma lihat internet Gak cukup Cuma lihat media sosial Tidak cukup Cuma nonton Televisi Tidak cukup Cuma denger radio Gak cukup Nuntut ilmu agama Allah Seperti itu Kenapa? Itu bukan Inti dalam Menimba ilmu agama Allah Itu cuma Sekedar tambahan Boleh Tapi inti Nimba ilmu agama Allah Yang dimaksud Menuntut ilmu agama Allah Harus dengan Talaqi Duduk di hadapan Pula Duduk di hadapan Para guru Dengarkan nasihat mereka Dengarkan Bimbingan mereka Ini baru Belajar Ini baru Untuk ilmu agama Allah Nabi Selepas itu Mau lihat Televisi Sebagai tambahan Ya monggo Silahkan Ini kadang-kadang Orang Disuruh hadir Masjid sekalib Susahnya bukan Main Cukup Jat internet Di kantor Cuma Hadir masjid sekalib Gak pernah Ini yang kita Khawatirkan Bu Orang yang Belajar Hikmat dari Televisi Doan Hadir masjid Stalin Gak mau Duduk Depan Ustaz Alergi Dia Cuma Kalau bicara Tentang Agama Oh Paling Jago Ya internet Kadang-kadang Warifat Ini halal Ini halal Kapan belajar Ini orang Cuma Dari Tapi doang Yang Ini yang kita Khawatirkan Orang yang Belajar tanpa guru Cuma Diat internet Cuma Diat Televisi Cuma Baca Buku Saudara Sekalian maka kesalahannya bakal lebih banyak dibandingkan yang benar kalau orang belajar tanpa guru begini akhirnya dia memahami agama sesuai hawa nafsunya sesuai kemauan dia contoh ada sebab ada orang belajar tanpa guru cuma baca kitab doang dia beli kitab-kitab hadith nabi dalam hadith nabi Muhammad disitu ada pembahasan tentang fibun nebawi pengobatan cara nabi maka dibaca karena ini kitab cetakan lama maklum deh, belum ditahgit kadang ada lebih harokan ada lebih titik, kurang titik, ya begitulah cetakan lama, saudara sekalian ini orang beli itu kitab dia ngerasa udah bisa baca kitab dia baca itu kitab, saudara sekalian dia baca tanpa dulu dihadapan ulama dia belajar itu kitab tanpa dihadapan guru dia baca sesuai pemahaman dia akhirnya sampai pada pembahasan pengobatan cara nabi Muhammad disebutkan disitu ada hadith Rasulullah yang berbunyi kata Rasulullah jintan hitam jintan hitam ya jintan hitam kata nabi obat dari segala penyakit dan subhanallah di Arab sana itu jintan hitam itu adalah obat yang paling manjuk di setiap penyakit apapun jadi buat campuran obat-obat yang lainnya akhirnya di Arab di kitab jatakan lama ternyata titiknya lebih satu mestinya kan habbatus sauda dia baca tulisannya ada hayyadus sauda kan beda habbat dengan haya kalau habbatus sauda kan itu berupa titiknya satu tapi kalau hayyadus sauda jadi ya titiknya dua saudara sekalian di kitab jatakan lama titiknya lebih satu jadi dua titiknya dia baca hayyadus sauda dawa minkulida tau artinya hayyadus sauda hayyadu ular ular hitam obat segala penyakit katanya orang kan jintan hitam ular hitam obat dari segala penyakit dia bilang wah ini pengobatan cara kami bagus nih panjur ini sebab kami bilang dawa minkulida obat dari segala penyakit kebetulan tetangkan yang sakit bu bilang kebetulan deh saya masuk ke hutan nyari ular warna hitam dapat ular warna hitam dimasukin karung langsung ke rumah tetangganya mana yang sakit tuh di kamar katanya masuk ke dalam kamar kasih kamar gembira tenang sebentar lagi dia sembuh dia bilang gimana yang sembuh bilang nabi bilang hayyadus sauda dawa minkulida ular hitam obat dari segala penyakit percaya gak dengan ucapan nabi oh yakin saya dengar ucapan nabi kalau gitu bentar lagi kau sembuh gimana caranya nah itu dia masalahnya nabi gak bilang caranya gimana nabi cuma bilang ular itu obat dari segala penyakit terus gimana kebetulan saya bawa ini ular anda lepas aja di atas ranjang biar dia bekerja dengan sendirinya insyaallah sembuh nah nanti yakin yakin hadis tafi kita gak boleh ikan ya ini silahkan dilepas itu ular jalan ke ular masuk ke bawah selimut yang sakit diketahutan aja ini beneran beneran semakin seorang sembuh gak lama teriak yang sakit dipatuk sama ke ular gak lama padanya membiru kok itu orang saudara sekalian bener sembuh dari segala penyakit udah mati gak sakit-sakit lagi dia ya lihat tuh gara-gara belajar tanpa guru akhirnya nyawa orang hilang saudara sekalian ada satu lagi dia beli kitab sama belajar tanpa guru dia beli kitab kita fikir kita fikir itu kan tanda cara ibadat buat kita sehari-hari dia beli itu kita fikir dia baca kebetulan ini kan cetak-cetakan ulama itu bahkan kitab-kitab kuning itu kan hurufnya huruf kundo gak pakai harokat gak ada farkat gak ada kasar gak ada doma sehingga yang bisa baca cuma ulama doang saudara sekalian jadi dia beli ini kitab dia baca masuk ke babul janais bab menjelaskan tentang masalah jenazah kalau orang meninggal dunia disitu disebutkan di dalam kitab tersebut dan daripada sunnah nabi meletakkan labin di liang lahat apa itu labin labin itu tanah yang dikeringkan untuk menutup di liang lahat kalau kita di Indonesia biasa pakai papa jadi kalau jenazah ditaruh di liang lahat sebelum diuruk taruh dulu papan menutupin jenazah baru diuruk nah papan itu bahasaratnya labin saudara sekalian kebetulan dia belajar ini kitab tanpa guru kitab-kitab hurufnya botak saudara sekalian karena harokatnya dia baca sama dia ternyata dia bacanya bukan labin dia salah baca dia bacanya labang saudara sekalian jadi hurufnya sama labak cuma gara-gara gara-gara harokat orang tebak-tebakkan ini labin yang melabah sebab beda arti kalau labin itu papan kalau laban itu susu saudara sekalian dia bacanya laban daripada sunnah nabi meletakkan susu di liang lahat katanya akhirnya ada yang meninggal dia datang bilang ini pasti ini sunnah nabi banyak orang yang gak tahu sombong lagi udah salah sombong berlaku bukan main saudara sekalian ini banyak ulama gak paham ini hadith banyak ulama meninggalkan ini hadith maka saya akan buktikan dan sebagai bukti saya ambil saya sobek ini kertas ini kita bikin saya sobekkan lebaran itu semakin alir nanti dikantongin sama dia dikantongin susu di dalam kantong bajunya hadith ucapan ulama tadi dimasukin kantong baju yang lainnya datang ikut memakamkan jenazah waktu jenazah diturunkan dimasukkan yang lahat ditutup dengan papan waktu mau diuruk dia teriak dari atas berhenti teriak sehingga orang mau nguruk berhenti ada apa ini ada satu sunnah nabi yang kalian tinggalkan selama ini memang ulama-ulama gak memahami ini hadith padahal ini sudah terbukti di dalam kita dijelaskan bagaimana syariat nabi muhammad maka tentunya keluarga orang yang meninggal pengen dikuburkan nombak ini secara islami dikuburkan dengan cara sunnah-sunnah nabi muhammad maka kata keluarga yang ditinggal ini engkau ada tahu ilmu yang baru tentang hadith rasulullah dia bilang iya turunkan saya ke yang lahan ustaz-ustaz bingung kali itu sunnah apa lagi yang mau kita kerjain dari ustaz turun ini orang itu papan kembali dibuka sama dia dikeluarkan dari kantong susu itu jenazah disirami pakai susu orang ditawar seperti itu orang-orang keriak hei sunnah apa ini ustaz juga bingung musnah apa ini kula tenang ya ustaz saya bawa dalilnya dikeluarin terlembara ini dalilnya ustaz manis susunya dulu itu ustaz ngekek bukan kepala saudara sekalian nah sekarang orang bodoh ini bukan laban tapi ini labir memang hurufnya sama tapi beda harokat sebab bahasa Arab kalau hurufnya sama beda harokat itu karena berubah arti maka kejadian seperti ini terjadi ketika orang belajar dan tahu guru jadi gimana kita gak boleh dengerin internet lihat televisi tentang ceramah agama bukan gak boleh boleh dengerin ulama ceramah di televisi silahkan lihat di internet silahkan beli buku buku agama silahkan tapi ingat yang paling inti bukan itu tapi tetap duduk di hadapan para ulama nanya sama ulama makanya Allah sudah mengingatkan kita tanya kepada para ulama perihal yang kita tidak ketahui saudara sekali jadi jangan kita ampuh duduk sama ulama gak mau dengan alasan kita udah lihat internet udah lihat televisi akhirnya masalah ini kan kadang-kadang gak ulama saudara sekali ya yang di televisi kalau siaran langsung kadang-kadang kan gak sempat untuk perojaan yang ditanya tentang hukum spontanitas dijawab mungkin bener mungkin salah tapi kalau saya bukan di televisi di majelis tahli di ustaz waktu ditanya sebentar besok ada jawab kan enak tapi televisi kan bisa begitu ditanya ya harus jawab makanya kadang-kadang ulama ya mungkin namanya manusia ada kesalah ucap salah hukum terungkap saudara sekalian nah masalahnya kita orang awal gak mau belajar cuma monoton bibi jadi masalah makanya duduk dihadapan para ulama belajar ilmu agama Allah kaji ilmu agama Allah apalagi ini ilmu agama Allah ini luas orang kalau duduk di pesawat rembo dari mulai lahir sampai meninggal tetap dia gak bakal bisa menguasai ilmu seluruhnya ilmu ini luas bukan main makanya apalagi teman duduk seminggu sekali di majlis ta'lim jangan pernah merasa alim kita jangan baru duduk seminggu sekali di majlis ta'lim terus ngeluarin fatwa ini halal ini haram ini boleh ini tidak boleh gak boleh seperti itu lalu bagaimana dengan orang yang gak pernah hadir majlis ta'lim sebab zaman sekarang artis itu bisa ngeluarin fatwa artis tentang ulama ulama bilang halal ulama halal ulama bilang haram halal masalah apa kapasitas halal dan haram pernah belajar dimana ini artis nah ini sekarang kayak begitu makanya ayo belajar ilmu agama Allah benar-benar duduk dihadapan para ulama dengarkan nasihat para ulama yang halal dibilang halal yang halal dibilang haram makanya disini hadirin ilmu ini luas jadi kita duduk dihadapan ulama tiap minggu kita belajar ilmu agama Allah kita dapetin ilmu sedikit sedikit tapi bermanfaat buat kita bagus untuk kita jangan kita gak mau belajar ilmu agama Allah ini orang yang gak mau belajar ilmu agama Allah dikhawatirkan ibadah ini gak sah sebab Allah Allah bilang dalam Al-Quran Allah nyatakan tugas kita ini sebagai hamba Allah ini apa sih kita diteritakan oleh Allah di muka bumi ini bukan cuma buat nyari duit doa kita hidup di dunia bukan cuma cari nakas saja tapi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadat tunduk pada Allah sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia melainkan hanya untuk tunduk ibadat padaku nah sekarang ibadat pada Allah kalau gak ngerti ilmu ini gimana bisa sah ibadat kita contoh ini ibu-ibu hadir di hadapan kita mashaAllah semua pakai kerudung insyaAllah pakai kerudung bukan di stalin doang di rumah pun juga kalau kemana-mana belajar juga pakai kerudung bukan cuma berhadir di stalin tapi kerudung adalah pakaian wanita muslimah sekarang ini pakai kerudung coba perhatikan sekedar ilmu kita bu dalam sholat lima waktu itu ada syaratnya syarat sahnya sholat di antaranya adalah menutup auran yang yang mana auranya perempuan di dalam sholat adalah jami mubadani hasil wajah 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 auranya perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kelapa kak nah sekarang saya boleh tanya kepada ibu-ibu bu 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 mukanya yang mana ini muka saya dari mana sampai mana dari kimone sampai kanggerang muka kita ada batasnya batasnya muka itu kata ulama batasnya muka kita dari mulai tempat tubuhnya rambut kepala sampai dagu ini panjangnya muka bagian depan dagu lebarnya dari telinga telinga kuping ini tidak masuk bagian tepi telinga kita itu lebarnya muka sekarang dia tahu muka yang mana dari tempat sampai dagu ini panjang ini lebar dari kuping ke kuping sekarang ini coba perhatikan kerundung ibu-ibu semua kira-kira kan ini ada yang bawah sini sekarang pertanyaan saya ini bagian bawah dagu ibu ibu-ibu muka apa buka muka apa buka awrat berarti kalau sholat ini terbuka bagaimana hukum sholatnya bu kebuka gak awratnya sah gak sholatnya ya Allah tuh oke coba benerin mengkenanya benerin berudungnya jadi sampai batas ini bagian muka ini kan kelebaran jetit pakai peniti kan bisa dijit pakai peniti jadi gak terbuka bagian bawah dagunya ini batas muka ini adalah yang dibolehkan lebih dari situ awrat yang bisa membatalkan sholat coba kalau gak hadir majlis malam ini kira-kira pada paham gak urusan begini ya ya Allah makanya ayo ini gulanya hadir majlis sah pengen ibadah kita sah pengen ibadah kita benar saudara sekalian makanya ulama ngajarin muagam Allah buat keuntungan buat keuntungan ulama bukan tapi ulama ini merasa kewajiban menyampaikan kepada umat eh cuma masalah ini kalau umat gak mau dengar ulama kan bingung ngomong dimana saya kadang-kadang ustaz datang dari jauh-jauh tempat yang hadir cuma beberapa orang doang kemana kita semuanya hadir nonton TV ini juga subhanallah bahkan hadis sahlin alhamdulillah pada kumpul sebanyak ini ibu-ibu semuanya bapak juga ini kalau gak ada hadis sahlin kita malam ini lagi ngapain kita lagi tidur nonton TV dan subhanallah lihat Allah punya kandak lain buat kita Allah pilih kita di tempat ini mengkaji ilmu agama makanya ini baru satu contoh yang saya sebutkan kepada ibu-ibu sekalian baru urusan muka kita bingung ya iya ya terus salat-salat sayang kemarin gimana urusannya tuh ini baru satu ilmu yang kita jelaskan masih banyak lagi ilmu yang lain yang bisa membenarkan cara ibadah kita kepada Allah hamdirin hamdirat yang dimilihkan Allah kalau bicara tentang masalah ilmu ini tentunya luas sekali luas sekali saudara sekali bahkan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam adalah orang yang paling alim yang diciptakan oleh Allah di muka bumi para ambiyah para rasul para malaikan dan seluruh orang-orang yang paling cerdas sekalipun gak bakal bisa menanding di ilmunya Nabi Muhammad makanya dijelaskan bapak ibu sekalian itu ada orang yang paling jenius yang kita kenal dengan nama Einstein Albert Einstein oh ini jenius orang yang cerdas ahli kimia ahli fisika dan lain-lainnya tahukah kita ketika di trikibu itu Einstein memiliki kejenisuan seperti itu dia baru pakai 6% dari fungsi otak 6% dari fungsi otak orang bisa dibilang jenius lalu Nabi Muhammad bukan 6% lagi 100% digunakan fungsi otak jenius berkali-kali lipat dari Einstein luar luar biasa saudara sekalian makanya kalau bicara tentang ilmunya Nabi Muhammad tar dulu pelajarin dulu dari ilmunya para sahabat Nabi Nabi pernah bilang Pak kata Rasulullah saya ini kota ilmu Ali bin Abi Talib adalah gerbang kota ilmu jadi kalau pengen tahu isi kota lewatin gerbangnya dulu pengen tahu ilmunya Nabi sebagai usah penutup sebelum saya tutup kerana saya ada sedikit kisah yang menarik tentang masalah ilmunya Sayyidina Ali dahulu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib menjabat sebagai amir ilmu'minin ada beberapa pendeta-pendeta Yahudi membaca kitab Taurah membaca kitab Zabur ternyata disebutkan dalam kitab tersebut bahwasannya ada satu orang yang kiri-kirinya disebutkan oleh Allah dalam kitab itu mirip dengan ciri-ciri Ali bin Abi Talib disebutkan warna kulitnya postur tubuhnya keadaan dia bagaimana disebutkan oleh Allah tapi ada satu hal Allah sebutkan dalam kitab Zabur orang ini amatlah cerdas saudara sekalian ilmunya luar biasa maka pendeta-pendeta Yahudi pun saat itu bermusawarah satu dengan yang lainnya pembesar-pembesar Yahudi ini kalau kita perhatikan ini ayat yang Zabur dan taulah mirip dengan Ali bin Abi Talib memang Allah tidak sebutkan namanya dalam kitab tersebut tapi kiri-kirinya disebutkan mirip dengan Ali bin Abi Talib tapi disini disebutkan bahwa dia ini sangat kerdas maka kita coba begini apa pendapat kalian pendeta-pendeta Yahudi kalau Ali bin Abi Talib kita tes kalau dia bisa jawab pertanyaan kita maka berarti dialah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitab ini maka buat apalagi kalau kita tidak beriman seperti imannya dia artinya mereka disemakan kalau Serina Ali bisa lulus tes mereka selanjutnya juga mereka bakal beriman kepada Allah masuk ke dalam agama Islam maka tentunya pertanyaan bukan pertanyaan sepele karena pendeta kita pikirkan pertanyaan yang sulit yang Ali gak bakal bisa jawab di belakang mereka berombok sampai muncullah empat pertanyaan saudara sekalian cuma empat dan saya yakin empat pertanyaan kalau ditanyakan pada kita kita gak bakal bisa jawab saudara sekalian ditanya pada Einstein Einstein juga gak bakal bisa jawab empat pertanyaannya dia bilang apa datang kepada Sayyidina Ali rombongan pendeta-pendeta Yahudi menghampiri Sayyidina Ali bin Abi Talib mereka berkata Ya Amir Al-Mu'minin Ya Ali bin Abi Talib niat dan maksud kedatangan kami ke tempat ini bertemu dengan engkau ingin menanyakan beberapa hal kalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami Ya Ali saat ini juga kita bakal masuk ke dalam agama Islam kata Sayyidina Ali lihat apa yang ingin kalian tanyakan dia bilang gak banyak cuma empat pertanyaan ya Ali tapi Sayyidina Ali silahkan pertanyaan pertama Ya Ali berapakah jarak dari timur ke barat ada yang tahu gak bu jarak dari timur ke barat ngitungnya dari mana kita bumi pun ngitung gimana kita dari timur ke barat ini pertanyaan pertama pertanyaan kedua Ya Ali sebutkan dataran bumi apa yang setiap diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat gak pernah kena sinar matahari melainkan hanya satu kali pertanyaan ketiga Ya Ali sebutkan makhluk Allah apa yang diciptakan tanpa orang tua dan yang keempat Ya Ali sebutkan bilangan berapakah kalau dibagi 10 98 sampai bagi 2 hasilnya bulat gak bagi koma ini pertanyaan orang Yahudi kepada Sidin Ali kita kadang-kadang bingung lalu jawabnya gimana nih urusan orang bisa murta unik urusannya kata Sidin Ali baik cuma 4 hanya 4 kata Sidin Ali itu mah gampang loh gampang ya Ali gampang kata Sidin Ali emang ada jawabannya oh ada jawaban semuanya ini orang Yahudi bikin pertanyaan pertanyaan gak ada jawabannya menurut mereka ternyata ada jawabannya dihadapan Sidin Ali bilang ini ada jawaban semua saya pikir mau nanya apa yang diorang dari tadi dia bilang kalau begitu apa jawabannya dia bilang yang pertama begini jarak dari timur ke barat sebelumnya perlu saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian kalau kita ngitung jarak dari kampung sini ke Tangerang kita bisa bilang oh ini sekian puluh kilometer hitungan kita pakai kilometer tapi kalau orang dulu zamannya Rasulullah zamannya sahabat belum kenal kilometer mereka cuma kenal berapa hari perjalanan Mekah Madinah tiga hari perjalanan Mekah Palestina satu bulan perjalanan jadi hitungan mereka berapa hari perjalanan sekarang yang ditanyakan berapa jarak dari timur ke barat kata ini cuma satu hari perjalanan oh satu hari cuma yang jarak bukan matahari yang jalan kok bisa sekarang matahari terbit di mana di timur tergelam berapa lama sehari doang benar juga jawabannya kita pikir tidak ada jawabannya tadi terus yang berikutnya dataran bumi apa yang gak pernah kena sedar matahari mereka cuma satu kali itu juga gampang di belak memang ada jawabannya ada kata sedih nari sampai dataran laut merah yang digunakan oleh Nabi Musa untuk nyeberang kalau kita berbalik air kita bakal dibate pinta pada Allah cari solusi jalan keluar maka Allah perintahkan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut begitu dipukulkan tongkat ke laut terbukalah itu laut dan tanan buminya itu kena sinar matahari Nabi Musa lewat wali Israel lewat begitu masuk Fir'aun Allah tenggelamkan dan tidak pernah dibuka lagi sampai hari kiamat saudara sekalian maka mereka pun membenarkan benar juga jawaban kedua yang ketiga makhluk Allah diciptakan tanpa orang tua kata Nabi Musa ini juga kata-kata Nabi Musa ini tidak gampang belum gampang ini mau berapa banyak loh banyak yang bahaya kata Nabi di belakang contoh yang pertama kata Nabi Musa Nabi Musa punya tongkat dilempar jadi uler ada biangnya kata uler Nabi Musa ada biangnya kehak tongkat berbeda di uler tanpa orang tua yang berikutnya kontaknya Nabi Soleh keluar dari batu yang ketiga disebutkan satu demi satu oleh Nabi Sardinah Ali sampai orang-orang badi Israel orang-orang Yahudi pun terkagung-kagung dengan ilmi Sardinah Ali tapi yang keempat masih tidak bisa jawab kenapa ya matematika saudara sekalian bilangan berapa dibagi 10 9 8 7 6 hasilnya boleh tidak pakai koma kita ngitungnya males apalagi anak-anak muda kan banyak ya pelajaran yang paling membuat sumfok adalah pelajaran matematika melihat guru matematika datang ingatnya rumus doang sekalian bingung Sardinah Ali juga bilang ini juga gampang loh gampang Sardinah Ali gampang bahkan saya bakal berikan buat kalian rumusnya jadi bukan jawaban doang rumusnya dikasih biar mereka paham dia bilang apa rumusnya katanya Sardinah Ali jawab kalian tulis satu hari ada berapa jam ke Sardinah Ali ada 24 jam tulis angka 24 ditulis angka 24 kemudian ditanya satu minggu ada berapa hari ada 7 hari tulis angka 7 tulis angka 7 kemudian ditanya satu bulan ada berapa minggu ada 4 minggu tulis angka 4 tulis angka 4 satu bulan ada berapa hari ada 30 hari tulis angka 30 katanya Sardinah Ali tulis 30 kemudian terakhir satu tahun ada berapa bulan ada 12 bulan tulis angka 12 katanya Sardinah Ali yang kau tulis yang 5 macam angka tadi 24 7 4 30 Dan 12 Coba intikalikan semuanya Maka mulai orang Yahudi ngali 24 x 7 x 4 x 30 x 12 Udah dapet hasilnya? Dapet Coba bagi 10 Hasilnya mulut gak pakai koma Coba bagi 9 Hasilnya mulut gak pakai koma Coba bagi 8 Hasilnya mulut gak pakai koma Sampai bagi 2 Hasilnya mulut gak pakai koma Kalau gak percaya Hitung aja sendiri Sebab ini lagi ceramah Bukan belajar matematika Intinya Pertanyaannya Pak Kapan-kapan Belajar matematika sama Rasulullah Emang Nabi pernah ngajarin Ayo 1 tambah 1 2 3 x 3 9 Gak pernah Tapi ini ilmu yang ditularkan oleh Rasulullah Kepada Sina Ali Ilmu yang ditularkan melalui Wahbi dari Allah SWT Maka intinya Bapak Ibu sekalian Ini musholah sudah ada Pengajar juga sudah ada Tinggal yang mau belajar Yang kurang Maka ayo sama-sama Kita makmurkan ini musholah Ramaikan Duduk dihadapan para ulama Walaupun sesaat Engkau akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Buat kita dunia serta akhirat Dan kita bakal dimuliakan Kalian dari Allah SWT Amin Tiara Pengalamin Dan kita doakan Buat para guru-guru kita Para ulama-ulama kita Para kiyai Para asas Ustazah Kita dipanjangkan usianya oleh Allah Dalam kadang sehat Walafiat Dan kita semua yang hadir di tempat ini Juga mendapatkan Anggulan dan rita Allah Kita mau Melainkan hajat kita semua Dikabulkan oleh Allah SWT dan kita berharap kepada Allah agar ini kampung diberi keberkahan oleh Allah dijauhkan bencana dan musibah dari segala macam hal yang buruk buat kita Allah jadikan ini kampung kampung ilmu, kampung rahmat kampung inayah, kampung barakat, kampung rita dari Allah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh